Hai aku Vijay Chang hari ini aku punya kolang kaling dan cendol jadi aku akan buat es cendol aja pas banget di bulan puasa untuk menu berbuka Oke aku akan siapkan kolang kalingnya dulu akan aku cuci ini cendolnya jadi aku paling bete kalau lihat orang bikin es cendol kuahnya itu terasa berat kayak bergumpal gitu iu males banget jadi enggak ada salahnya kalau aku share bikin yang versi jadul yang memang orang dulu bikinnya yang mulus kuahnya cantik enak dilihat enak dirasa cintaunya dipotong-potong aja aku potong agak gede biar terasa makannya Oke ini aku ada gula aren kita bikin kuahnya dulu kita bikin kuahnya dulu tambahkan pandan oke aku akan tambahkan gula vanili nah disini aku sama sekali nggak pakai santan juga nggak pakai susu jadi aku pakai fiber cream jadi diaduk-aduk aja oke ini udah siap kita masukkan ke dalam air gula merahnya diaduk-aduk sebentar matikan api enggak perlu dimasak terlalu lama nanti dia akan menjadi bergumpal atau boleh dibilang pecah gitu ya ini aku mau rebus belulunya dulu plus pandannya Biji selasi aku beli yang super oke kita aduk-aduk di dalam semua ya kita campurin semua ini aku mau abang-aduk di dalam semua ya kita ini aku akan bawa kita sampai jumpa minggu untuk kemurusnya Nah tinggal diaduk-aduk Jadi kuah seperti ini Yang dulu waktu kecil Aku selalu makan Yang dibuat oleh mama Jadi aku sering melihat di facebook Orang share atau orang jual Kuahnya itu berat banget Pecah-pecah gitu Nah gampang kan Jadi kalau kalian Mau pakai santan Atau pakai susu Boleh sama aja Jadi pada dasarnya Kuah cendol itu Dia gak dimasak Jadi dulu itu mama Kalau pakai kelapa parut Itu pakai air panas Baru diperas santannya Kalau sekarang kan Sudah ada santan instan Tinggal dikacau dengan air panas Gitu aja kok Oke sekian dulu video dari aku Buat teman-teman yang suka dengan channel masak Jangan lupa subscribe Dan bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax